Pasca ditemukannya 5 keluarga yang terpapar COVID-19, Satgas COVID-19 Ciracas melakukan lockdown di lingkungan RT06-RW03 Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur. Pembatasan gerak warga juga dilakukan di perubahan Geria Melati, Bubulak, Bogor. Usai 25 warganya terjangkit COVID-19. Satuan Tugas COVID-19 Ciracas, Jakarta Timur selasa pagi berkeliling di kawasan RT06-RW03 Kelurahan Ciracas untuk meminta warga agar tidak keluar rumah setelah adanya 5 keluarga di Kelurahan Ciracas yang terpapar COVID-19. Demi menjaga bertambahnya kasus, Satgas COVID-19 bersama Lura serta petugas dari Pores Jakarta Timur melakukan lockdown lokal. Selain meminta warga tidak melakukan aktivitas di luar rumah, petugas juga meminta agar warga melakukan ibadah dari rumah masing-masing. Ini adalah sebagai tindak lanjut daripada perkembangan kasus COVID yang ada di wilayah-wilayah Cacas, yang kebenaran di wilayah kami di RW03-RT06 ada kenaikan kasus COVID-19 sampai saat ini, sudah masuk kategori zona merah. Sementara itu petugas kepolisian akan terus melakukan pemantauan serta patroli agar warga tertib mengikuti aturan. Kami dari Polsek Ciracas tentu akan mendukung apa yang sudah diambil kebijakan dari pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan lockdown lokal ini. Nanti terus kita akan melakukan kontrol warga untuk kita selalu himbul melaksanakan protokol kesehatan di setiap kegiatan. Lima keluarga diketahui terjangkit COVID-19 setelah mereka melakukan rapid test usai bertemu salah seorang warga yang positif COVID-19. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, pasca ditetapkannya 25 orang warga perumahan Gria melatih positif COVID-19, wali kota Bogor beserta Kapolresta Bogor langsung membatasi seluruh kegiatan warga perumahan. Hal ini dilakukan demi tidak bertambahnya warga yang terpapar COVID-19. Lima warga lagi yang insya Allah besok hasil PCR-nya keluar. Tapi saya apresiasi warga Satgas di sini bergerak dengan cepat, langsung melakukan proses isolasi, menyiapkan logistik berkodensi dengan puskesmas untuk mensuplai vitamin, obat-obatan, dan bahan makanan. Sehingga aturan bahwa tidak boleh berkumpul tempat pasum ditutup dan sebagainya, itu menjadi atensi utama kami termasuk pertolongan darurat apabila memang dibutuhkan. Diketahui warga yang terpapar ini bermula dari tujuh warga yang positif. Swap kemudian dilakukan kepada 70 warga, hasilnya 25 orang warga perumahan positif COVID-19. Untuk mengantisipasi meluasnya kasus, Wali Kota Bogor juga meminta agar warganya yang baru pulang dari luar kota untuk menjalani tes swab anti-gat ataupun PCR dan melaporkan hasilnya kepada RW Siaga di masing-masing wilayah. Tim Liputan, CNN Indonesia